Cukup Selamat pagi guys Bertemu lagi di channel Track Cycle Indonesia Bersama saya Peter Hari ini Saya akan goes di JJ Berhubung tracknya kemarin Sudah saya survei lagi kering bagus Dan beberapa Teman-teman Meminta Dibuatkan vlognya Dan menunjukkan berapa kilometer Satu putaran Di jalur track JJ Jadi JJ ini ada di dekat kota wisata Di belakangnya Merupakan jalur track tanah yang memang sudah didesain Untuk sepedaan Jadi ikutin vlog hari ini Semoga bermanfaat Check it out guys Guys kita start dari Starbuck kota wisata Di Disini saya nyalain juga GPS nya Saya menggunakan Strava Oke kita start Nah kita lihat nanti sampai pintu masuk JJ berapa kilometer Terus ngeluk nya berapa kilometer Ikutin guys Ini pintu belakang kota wisata Exit Chiang sana Ini kita belok kanan Nah disini lurus saja Sampai melewatin SPBU SPBU nya guys Di sebelah kanan Nah lewatin saja Nah ini tinggal sekitar 100 meteran Ada belokan ke kiri pertama yang besar Lewatin rindang 87 Ini yang ada gapurannya merah putih Ini belok kiri Nah disini guys Mantep Masuk deh Ayo Oke Sampai di sini Bisa masuk ke JJ Ke kiri Atau jika mau buat loop yang lebih besar Kita belok ke kanan Kalau hujan Jangan menggunakan jalur kiri Karena di tengah itu Biasanya sangat becek sekali Oke Untuk hari ini karena kering semua Saya gunakan jalur kanan dulu Untuk membentuk loop yang lebih jauh Dari Starbucks Ke pintu masuk kedua JJ Jaraknya hanya 1,18 km Jadi Dari kota wisata sangat dekat sekali Jadi gak ada alasan buat kita Untuk malas sepedaan Gak punya trek Apalagi orang-orang di Cibubur kota wisata ya Tinggal ke belakang rumah Cuma 1,18 km Nah sekarang kita lanjut Kesana Saya tunjukkan lagi jalurnya Ikutin terus guys Semangat terus Nah seperti ini dia Jadi ini jalurnya syahdu semua guys Sangat nyaman untuk digoes Mantep Suasana pagi ini Walau Saya start agak Siangan Jam setengah tujuan Karena Supaya dapat Cahaya yang baik Untuk videonya Ikutin saja Duru Lewatin rumah-rumah ini Nah jika sudah ketemu tembok kanan ini Sudah mau dekat Perhatikan ada Jalur ke kiri Jalur tanah Oke Nah ini dia nih Oke Kita mulai aksinya Jadi ini sudah mulai masuk jalurnya Selamat menikmati guys Turunan Lantep Lantep Di ujung sini belok kanan Yes Tinggal ikutin Oh ya depan ini dia Jadi overall hanya mengikutin jalur tanah Cuma karena jalur tanah itu kan cabangnya Kecil-kecil Nah ini yang saya bilang cabang Ini ambil yang ke kiri Itu buntu Ikutin lagi guys Mantep Sampai ketemu Warung ini Nah ini masuk lagi ke sini Oke siap Lanjut Mataharinya Bersinar mantep Oke ini di tembok belok kiri Sampai jembatan ini belok kiri lagi Di depan belok kanan Nah ini kita sudah mencapai pertigaannya Nah ini ke kanan Balik lagi ke jalan raya Chiang sana Nah ini kita belok kiri Oke Ini mentok belok kiri Depan itu sungai Jembatan lamanya yang sebelah kanan Ambil jembatan yang lebih baru Karena lebih kuat Nah ini dia yang ada motor keluar Oke tapi disini harus gantian guys Sabar ya Nunggu kosong Oke Sudah kosong giliran kita Habis jembatan langsung manjat Jadi harus siap-siap Nah Ini belok kiri Sampai ketemu masjid warna hijau Belok kiri lagi Ini dia masjid hijaunya Kita belok kiri disini Tinggal ikutin jalannya saja Tinggal ikutin jalannya saja Oke Nah ini ke kiri Temu perempatan ini Lurus lagi Ikutin jalan ini Ya ikutin saja Ini ke kiri ya Nah ini tinggal lurus Sampai ujung nanti ketemu Jalan sedikit lebih besar Belok kiri Oke Jadi tadi ini Endama gangnya Jalan Asia Kiroh Sekarang kita belok kiri Ini menuju TPU Jatisari yang baru Dan melewati jembatan pelangi Oke ini dia jembatannya Mantep ya Jalurnya sangat syahdu guys Ini enak sekali Pagi-pagi lewat sini Ini jadi lurus saja Sampai ketemu warung di depan Itu belok kanan Ini ada warung pojok Tutup Tapi kalau weekend pada ramen Pada buka Kalau Sabtu minggu Nah ini saya bilang Pertigaannya Kalau ke kiri Kita bisa balik lagi Ke jalan Raya Siang sana Ke arah Tadi kita masuk Ini ya Kita ke kanan Menuju warung Mangade Siap Langsung dapat turunan Enjoy Lewati jembatan ini Nah habis jembatan ini Udah nanjak semua Dipersiapkan tenaga Nggak usah buru-buru di awal Karena ini panjang Sampai ke depan Mungkin sekitar 150 meter Sampai 200 meter Di tengah krek Ada warung yang buat Mau istirahat Sini Ini ada warung juga Saya lupa namanya Tapi yang paling terkena Mangadek di depan Kalau mau langsung turunan Ke kanan Oke Kalau Sabtu Minggu Rame banget guys Nah dari kanan depan Bisa pulang ke jalan Raya lagi Ini warung Poayu Ada gerbangnya Kita bisa dari sini Start Tapi saya mau dari turunan disana Yang tadi saya tunjukin Oke ikutin Nah tadi kita datang dari sana Nah kita belok kesini Itu turunannya mantep Oke guys Kita nikmatin dulu turunannya Ciao Nah ini langsung tanjakan Jirnya disiapkan Ini ke kiri ini Kita balik lagi ke warung Mangadek Oke ikutin lagi jalurnya Sampai ketemu jalan semen Nah ini Ketemu jalan Bukan semen ya Oh iya bener semen Coran Belok kiri Kalau ke kanan tuh Ke arah TPU lagi Yang penting jalurnya Sangat sepi guys Enak banget buat sepedaan Nah di depan ini Ada belokan ke kanan Kecil Mohon diperhatikan Ini yang pertama Kiri Kalau ke kanan Kita kembali ke jalan Kita datang tadi Oke Nah di depan kita ini Jalur Turunan Grand Canyon Oke guys ini Turunan Grand Canyon Yang cukup terkenal di JJ Viewnya seperti ini Disana ada lagi Turunan-turunan Yang suka main downhill Bisa main kesini Oke sekarang Saya akan coba turun disitu Itu akan Sukses Hari bu Cukup Menyeramkan ya guys Yuhuu Nah ini udah sampai di area LJJ Guys Tadi saya turun Dari atas sana Ke bawah sini Langsung masuk ke lapangan ini Langsung disuguhin Pemandangan Yang super luas Seperti ini JJ ini masih Sangat luas guys Kita bisa muter Kesana Ke arah sana Yang tadi kita udah Dari arah sana Nah masih ada beberapa spot Disini yang belum pernah Saya coba Karena biasanya udah Capek Biasanya Kalau udah muter Berapa kali itu Oke kita lanjutkan dulu Saya akan bawa muter Ke sisi sebelah sana Lalu kita keluar Kesana Saya bawa muter lagi Ke arah Tanjakan sampah Oke Ikutin terus guys Semangat terus guys Tuh turun lagi Oke Kita mulai masuk Tadi ke kanan Nah Ini Termasuk jalur Yang baru diperbarui Di JJ Biasanya sampai lapangan itu Kesini jalurnya masih jelek Saya udah lewatin beberapa kali Nah sekarang sudah diperluas Nah ini ambil cabang kiri Kalau baliknya nanti keluar dari kanan itu Oke Disini Boleh lurus Saya ambil kiri aja Kita ngelewatin kebon pisang Oke Jembatan Jadi Disini kita mengitarin Pohon pisang Kebon pisang Oke Ikutin saja Jalur tanahnya Di kiri kita ini ada sungai Ini ada cabang nih Setelah Memutarin kebon pisang Kita sampai di Pertigaan ini Percabangan Huruf Y Aduh Saya mundur deh Bari kelihatan Nah seperti ini Kalau ke kanan Kita balik ke Jalan masuk tadi Yang disana Yang ada ketemu motocross Belokan kita masuk kebon pisang Tadi disana Oke Jadi kita mau lanjut Otomatis Mau gak mau kita ke kiri Kita muter Ke ujung Baru belok kanan Oke Lanjut guys Dari cabang Y tadi Lanjut Nah ini ketemu Ambil yang kiri aja nih Cuma gak Pasir licin Jadi harus hati-hati Pelan-pelan aja Turun yang mau ngedrop Dari sini bisa Dari ambil jalur kanannya Baru kita lanjut ke cabang Kanan tuh Belok kanan dia tuh Di depan Mantep disini guys Mainnya Oh ada cabang lagi Cabang lagi Saya lupa kemarin Dari mana Lurus kayaknya Kita coba lurus dulu deh Oke Kita lurus Kayaknya ujungnya Ketemunya sama Disitu Sama nih Ayo lah Kita coba Ambil yang kiri Atau yang kanan Sama saja Teman-teman Lalalala Ini JJ Buat ngesot-ngesotan Oh kita Kanan ini Iya Belok kanan disini Depan belok kiri Oke guys Jadi intinya Mencari warung ini Apa pendopo ya Nah Kalau ketemu ini Berarti sudah Di jalan yang benar Itu buntu Kesana Tempat istirahat aja Kita ke kiri Seger guys Seger Seger Nah di depan ini Ada turunan Buat yang pertama kali Mungkin dilihat-lihat dulu Nah ini dia Kira-kira Oke Kita turun Oke Mantap Seperti itu Ah ini dia Tidak kelihatan Jadi tadi Habis turunan Langsung belok kiri Disini nih Oke Tadi kita Sudah lewat sini kan Sekarang kita balik Keluar Ke kanan Ke kanan Jadi saya bawa Hardtail Buat yang bawa Fulsus mungkin Lebih empuk Jalan disini Kalau Sally Kurang saya rekomen Tapi kalau pengen Gak apa-apa Oke ini kita kembali Ke lapangan tadi Yang ada motocross Saya Videokan Situasi sekitarnya Ini di pusat Kumpulnya GJ Disini Biasa pada ngumpul Karena ada Tempat duduknya Ada Pendoponya Kita lanjutkan Perjalanan hari ini Mengeksplore GJ Jadi Kalau mau main ke GJ Paling enak memang Di musim kemarau Seperti ini Kalau musim hujan Hindari Saya juga gak pernah main Kalau musim hujan Kepini Karena Sangat becek Dan Hampir tidak bisa digues Nah Sampai di ujung sini Kita Melok kanan Karena kalau ke kiri Kita kembali Ke arah jalan masuk Tadi pagi Yang paling pertama Yang saya bilang Bisa kiri kanan Sekarang kita ke kanan Untuk mengeksplore Ujung GJ Nah Ini mantep nih Nah Jalur ini Biasanya Bisa dipakai untuk speed Karena Senderung datar Dan rolling saja Sini ada tanjakan Gear nya disiapkan Ya Mantap Oke 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 ini dia guys Tanjakan sampah Berhasil guys Tadi Habis tanjakan sampah Ikutin Jalur tanahnya Sampai ketemu Di Tanah kosong ini Ambil ke kiri sedikit Karena ini kita bisa keluar Ke arah Komplek AL Ini kita masuk lagi Ke JJ Oke Mantap Belok kanan Oke Sip Sip Ini pemandangan Di tengah JJ Sangat indah sekali Saya sangat rekomen Untuk melewatin jalur ini Sudah masuk jam 6 pagi Baiklah Jadi Kita tinggal keluar ke arah sana Titik kita masuk tadi Jadi Kita lihat nanti Berapa kilometer Nyampe di titik awalnya Di MACD Oke guys Sudah berhasil keluar Oke guys Jadi Sudah sampai di titik Start masuk tadi Di pintu Kedua Masuk JJ Cara saya Disini Jadi Sudah mencapai 12.09 kilometer 12 kilometer Jadi Untuk sampai ke Starbucks Kita tinggal tambahin 1,8 kilometer Jadi 13,8 Jadi hampir 14 kilometer Kira-kira Sebegitulah Satu putaran Sisi luar JJ Jadi Kalau mau 30 kilo Bisa kita loop 3 kali Jadi cukup lelahkan Ayo kita lanjut Sampai Starbucks Hai hai guys Jadi sudah selesai acara Goes Explore JJ Pagi hari ini Hasilnya adalah Satu loop Start Starbuck Kota Wisata Kembali ke Starbuck Kota Wisata 13,4 kilometer Jadi dari Starbuck Ke pintu masuk JJ Tadi 1,8 kilo Jadi sekitar Kali 2 3,6 kilo Dikurang Dikurang Kurang 4 Jadi sekitar 11 kilometer Satu loop JJ yang saya buat tadi Jadi cukup Jauh ya Buat MTB Jalur tanah Jadi kalau pengen Di eksplor Lebih jauh bisa Kalau pengen 20 kilo Atau lebih Bisa diputar Dua kali Dengan variasi Track yang ada Di dalam Oke guys Sampai disini dulu Acara gue Explore JJ Pagi hari ini Sampai bertemu lagi Di acara gue selanjutnya Salam gue Indonesia Tetap semangat gue Tetap Prokes ya guys Sampai bertemu Bye bye